Menyoroti pekan kebudayaan Aceh, sejumlah kegiatan dilaksanakan untuk memeriakan pekan kebudayaan Aceh ke-7. Salah satunya, lomba menyusun ranup atau menyusun daun sirih yang dilaksanakan di Museum Aceh, Banda Aceh, Kamis Pagi. Sebanyak 17 tim perwakilan kabupaten dan kota di Aceh berlomba menghias daun sirih ke dalam bentuk yang menarik dan unik. Sejumlah perwakilan Dharma Wanita dari 17 kabupaten kota di Aceh berlomba menyusun dan melipat daun sirih ke dalam berbagai macam bentuk seperti rumah Aceh, kopiah teku umar, dan lainnya. Untuk satu tim, setiap perwakilan kabupaten kota mengirimkan tiga orang yang berusia kurang dari 40 tahun. Selain itu, perlombaan susun ranup juga merupakan bagian dari misi melestarikan budaya asli Aceh. Kegiatan ini dapat memberikan edukasi bagi para generasi muda. Hingga saat ini, susun ranup masih digunakan untuk prosesi perkawinan di Aceh. Masing-masing tim diberikan waktu tiga jam untuk menyelesaikan susunan daun sirih, kemudian ditampilkan dan dinilai oleh juri. Ada kreativitas. Nah, kreativitas itu lebih tinggi kita kasih nilai. Karena di situ juga semua harus dia tampilkan. Bentuknya, jenisnya, jenis lupatannya, jadi banyak ruang. Kita menjaga agar kebiasaan dan kebudayaan ini tidak akan hilang. Maka kita bina, kita ikut sertakan para remaja yang usianya di bawah. Perlombaan susun ranup diselenggarakan rutin setiap adanya event pekan kebudayaan Aceh. Kompetisi ini mengutamakan kerja sama tim, keindahan lipatan daun sirih, keseimbangan ranup, dan kreativitas dari setiap bentuk ranup.